Dalam rangka hari ulang tahun ke-67 Bayangkara Lalu Litas, Korlantas Polri melalui seluruh jajaran yang terus bergerak melakukan bakti sosial kepada masyarakat terdampak ekonomi pasca pandemi COVID-19 untuk pulih dan bangkit. Di rekamsel Korlantas Polri, Brigjenpol Krisnanda Dwi Laksana mendatangi serta membantu warga berprofesi pengepul dan pengelola sampah plastik di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu atau TPST Piyungan di Desa Situmulyo, Bantul, Yogyakarta. Krisnanda berharap agar warga bisa seterusnya tertib dalam berlalu lintas dan memperhatikan keselamatan kerja. Harapun dalam kesempatan ini, Korlantas Polri memberikan sebanyak 500 paket sembako yang dibagikan secara door-to-door. Kegiatan hari ini merupakan bakti sosial dalam rangka hari ulang tahun Polantas yang ke-67. Kami berada di TPA Piyungan, Pak. Nah, ini di Piyungan. Kita melihat warga di sini tetap sehat, penuh semangat, di dalam bekerja, dan beliau-beliau ini bisa memberi banyak inspirasi.